Sampai jumpa di video selanjutnya Dan ini yang paling unik nanti ya Kita kasih daun kelor Ada daun kelor Juga nanti ini ada telur Ada wortel Wortelnya ini kita cincang dulu ya Oke Kita haluskan Nah Biar aku banyak sayurnya Masukkan lagi Nah ini sudah haluskan Hasilnya bagus Lanjut Kita kupangnya Kita campur sini dulu Ada caos tiram Kita masukkan Kecap asin Dan ada bawang putih Ini kita keremes aja ya Kita hancurkan pakai gini aja Nah Oke Kita ada kaldu bubuk Ada gula Garam Kaldu bubuk Dan juga ada telur Ya Kita masuk Kita masukkan Juga daun kelor Nah ini Nah kita Masukkan ya Oke Kita aduk dulu Sudah tercampur Kita tambahkan tepung Sagu Atau tepung tapioca Kita campur Sekitar 150 gram Nah Ini Kupangnya 500 gram 500 gram Nah Hampir sama dengan Kita membikin Setik Setik kupang Atau burger kupang Ya Jadi hampir sama Cuma kita aduk-aduk Sampai rata Karena kita Kita pakai daun kelor Ya Biasanya ibu-ibu kan Tidak suka Kenapa Pakai apa ya Daun kelor ini Ternyata sama sepsawan Kita olah menjadi Apa namanya Siome Daun sama kupang Disampur kupang Ya Oke Kita lanjut Nah Ini Ini kulitnya Kan Nah Kita pakai Namanya cuing Ini untuk Citanya-nya Biar bagus Ya Kita langsung Masukkan Adonan Yang sudah kita Campur dengan Bahan-bahan tadi Ya Oke Jadi Jadi ada Daun kelor Juga kita Ada Apa namanya Wortel cincang Oke Nah Ini Bagus kan Nah Ini kita habiskan dulu Kita cetak langsung Lagi semuanya Nah 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 oke kalau kita pakai cuing ini dia tuh akan hasilnya tuh sama nanti besar dan kecilnya itu sama ya jadi cuing itu ada yang besar ada yang kecil ini kita bikin yang sedang ya langsung kita ya oke ini ini sudah mendidih sebagian kita masukkan dulu kita masukkan ke steam it pengukus hasilnya nanti bagus sekali kita langsung bikin banyak pun dia masuk selamat menikmati nah sudah kan jadi kita tumpuk atasnya dikasih lagi jadi kita langsung bikin banyak ya ini berapa ini tadi jadi masih banyak ya ini sudah langsung kita tutup kita tutup tunggu sambil kita menunggu si omennya ini mateng kita bikin saus kupangnya jadi bikin saus kupangnya saus petisnya itu hampir dengan kita membuat sausnya setik kupang tadi ya cuma kita tadi kan pakai cabai pakai bawang putih pakai bawang putih bawang putih bawang merah kita coba ya kita cuma hanya pakai kita panaskan prepennya dulu namanya black series nah ini namanya black series ya ini kita hanya langsung kita nggak pakai minyak kita hanya pakai air aja dididikan aja dulu oke nah ini mudah semuanya kita sambil ini menunggu kita panas menunggu ini panas baru kita masukkan petisnya ini petis ada dua rasa ya nomor satu dan nomor dua ya jadi harus ada yang enak dan ada yang sedang gitu jadi jangan semua petis itu enak semuanya malah nanti rasa petisnya sausnya itu kurang kurang nonjok jadi ada yang nomor satu dan ada yang nomor dua ini sudah panas kita kecilkan oke nah kita masukkan petis oke emang kan nah ini desain kapunya ini kita keluarin nah oke lanjut kita hancurkan kita lelehkan bukan dihancurkan ya hehehe cat catra itu kalau ngomong tuh mesti belepotan tapi yang penting tuh rasa ya nah ini nah dia harus bener-bener meleleh ya karena kalau dia menggumpal dia gak akan enak ya karena dia belum tercampur kalau dia sudah tercampur baru kita bisa tambahkan lada garam dan gula itu aja bumbunya simple kan nah ibu-ibu sudah matang kita langsung buka hasilnya gimana wow kita buka dulu deh oke nah kita langsung membuka biar dingin dulu ya bu harus dingin dulu baru kita keluarkan nah ini hasilnya oke ini agak panas oke panas 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 oke wow wow ini sudah jadi oke hasilnya terus biar biar kelihatan bagusnya kita ngambil saufnya nah nah ini kita ada tempat minyak saos ya oke oke eh jatuh lagi terlalu gupuh sesaruan mungkin ya nah ini kita ambil ibu ta hi ini ya sini kabins ini bu ya jam ya ada dari ini di , tiga i hai i i Hai ừ Akhirnya jadi Sambal Teralam Hasilnya Siume Kupang Saos Petis ala Chef Sarwan Selamat mencoba ibu-ibu Dadah Sub indo by broth3rmax